Dua bulan telah berlalu setelah letusan Merapi, dan tidaklah terlalu dini untuk memulai proses rekonstruksi. Sebuah kajian oleh Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB, Bank Dunia, dan United Nations Development Program atau UNDP, memperkirakan jumlah kerugian bencana gunung Merapi mencapai lebih dari 4 triliun rupiah. Menurut BNPB, dengan berakhirnya status tanggap darurat Merapi per 5 Desember lalu, kini status wilayah Merapi memasuki tahap awal pemulihan pasca bencana. Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB, bekerja sama dengan Bank Dunia serta Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas atau Rekompak, kini bersama-sama bersiap diri untuk proses rekonstruksi. Pada tanggal 21 Desember yang lalu, sebuah loka karya telah diberikan untuk para fasilitator Rekompak yang sebelumnya turut menangani rekonstruksi pasca gempa Jogja pada tahun 2006. Peran fasilitator di masyarakat sangat penting, karena menjadi mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan pemerintah setempat. Selain menjadi ajang tukar informasi dan pengalaman, loka karya tersebut juga ditujukan untuk memberi penyegaran ilmu bagi para fasilitator. Karena Merapi ini unik, tidak sama dengan keempat tahun 2006, tentunya para fasilitator ini perlu dibekali, bukan hanya dari para ahli, tapi juga dari rekan-rekan mereka sendiri yang sudah lebih pengalaman sebelumnya, mengenai langkah-langkah apa yang sebetulnya mereka bisa lakukan untuk secara cepat mengorganisir masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menentukan prioritas pemulihan yang paling utama itu apa, yang mungkin bisa dikerjakan langsung, termasuk dengan sumber daya yang masih ada di proyek untuk masing-masing desa yang kebetulan dicakup oleh program Rekompak. Usai loka karya ini, para fasilitator akan memiliki tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keahlian yang setara ketika mereka terlibat dalam proses rekonstruksi pasca Merapi nanti. Berbagai isu lain dan tantangan juga dibahas selama loka karya yang berlangsung selama dua hari tersebut. Tentu saya ada isu-isu yang sangat serius, diantaranya adalah isu infrastruktur, kemudian rumah, kemudian tanah. Nah, di samping itu juga isu masalah penghijauan, karena hampir semuanya menjadi kundul dan kering, dan yang lebih penting lagi adalah livelihood, karena hampir semua masyarakat yang terkena dampak yang serius itu sangat menggantungkan kehidupannya pada satu pernakan, kemudian pertanian. Pengalaman rekonstruksi Yogyakarta pasca gempa 2006 menjadi bekal utama dalam membangun kembali daerah yang terkena dampak bencana Merapi. Jadi kita punya teman-teman itu secara teknis nggak ada masalah. Jadi ini yang menurut kami, kita siap betul kalau memang kita mau masuk situ. Cuma persoalan-persoalan teknis itu kita nggak ada problem. Tenaga ahli kita cukup, fasilitator yang berpengalaman cukup, tinggal kebijakannya seperti apa, mau dibawa kemana, itu yang sampai sekarang belum jelas. Sebagian besar pengungsi Merapi tidak hanya kehilangan tempat tinggal mereka, namun bencana Merapi juga melumpuhkan mata pencaharian mereka. Mereka yang selama ini bekerja di sekitar tempat tinggal sebagai petani, peternak, atau pedagang kecil, kini harus meninggalkan pekerjaan mereka. Demi kebutuhan hidup, mereka harus beralih profesi menjadi pengumpul material pasir dari letusan Merapi yang kemudian dijual. Rencananya, sisa dana Java Reconstruction Fund yang dikelola Bank Dunia senilai 3,5 juta dolar dari proyek Rekompak Gempa tahun 2006 akan dialokasikan untuk program pemulihan pasca bencana Merapi. Dan program tersebut harus juga memperhitungkan aspek taraf hidup masyarakat sekitar, sehingga bukan saja mereka dapat memperoleh tempat tinggal yang layak, tapi juga kemampuan untuk menata hidup mereka kembali. Terima kasih telah menonton!